Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita semua bergembira disini Menjadi orang-orang tua Dikatakan orang tua karena Kita ini sudah punya anak dan punya istri Terus kita perlu memiliki hal-hal yang Perlu kita kerjakan setiap hari Dan ringan tapi tidak Membawa modal yang banyak Tetapi itu perlu sekali Apa itu? Di antaranya doa Kadang-kadang Kau muslimin ini merasa pusing Melihat anak-anaknya yang dendeng Dibilangin Kemudian ibunya main cubit Main keplak dan seterusnya Itu sebenarnya tidak perlu cubit dan keplak Tetapi kita memohon pada Zat yang memegang hatinya anak tersebut Coba kita lihat Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Kita dapati dari kitab As-Sahihul Jami' Nomor 3032 Dari sahabat Anas bin Malik R.A. Nabi SAW bersabda Salatu da'awatin laturudu Ada tiga doa Yang orang yang berdoa dengannya Tidak akan ditolak Yaitu Doa Da'watul walidi Liwaladihi Doa Orang tua kepada anaknya Wadua'ul as-sa'im Doa orang yang berpuasa Wadua'ul musafir Serta doanya orang yang safar Yang pertama kita akan tahu Doa'ul walid Da'watul walid Liwaladihi Doa orang tua kepada anaknya Maka ketika orang tua Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala Tentang anaknya yang kurang ajar Agak dendeng Kandanim bergunung Dan seterusnya Maka seorang tua tidak perlu Bersusah payah Tidak perlu pusing-pusing Dia memohon kepada Allah Ta'ala Dan jangan sekali-kali Berdoa yang buruk kepada Anaknya Awas Mampus lo Jangan Jangan seperti itu ya Jadi kita memang Ternyata subhanallah Di dalam Islam ini Ada solusi Yang tepat Harganya murah Dan mudah Ringan Tetapi mustajab Inilah hebatnya doa Oleh karena itu Kemuslimin Malam muslimat Rahimani Walaikum Allah Tidak menutup kemungkinan Jika kita Sedang diuji oleh Allah Ta'ala Akan kenakalan anak-anak Kemudian kita berdoa Kepada Allah Ta'ala Allah kabulkan doa tersebut Sehingga berdoa Terhadap Kepada Allah Ta'ala Untuk anak-anaknya Dengan doa yang baik Wallahu ta'ala Semoga Allah Ta'ala Mengampuni dosa-dosa kita Dan memberikan kita Kekuatan untuk bersabar Di dalam mendidik anak-anak kita Amin